Pemirsa Presiden Rusia Vladimir Putin meninggalkan Korea Utara hari Rabu waktu setempat. Putin kemudian melanjutkan kunjungannya ke Vietnam. Putin melakukan kunjungan ke Korea Utara selama 3 hari untuk melakukan pembicaraan kerjasama dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Sebelum meninggalkan Korea Utara, Putin menyempatkan diri mengunjungi sebuah gereja ortodoks bernama Life Giving Trinity. Pada hari Rabu, Putin dan Kim Jong-un menandatangani sejumlah kesepakatan kerjasama termasuk pertahanan bersama bila Rusia dan Korea Utara mendapatkan serangan dari pihak luar. Kesepakatan kerjasama ini pun dianggap sejumlah pengamat sebagai penyatuan kekuatan yang paling berpengaruh setelah usainya masa Perang Dingin. Selain kerjasama pertahanan, Putin dan Kim Jong-un juga menandatangani kerjasama dalam bidang perdagangan, kemanusiaan dan juga budaya. Usai mengunjungi Pyongyang, Putin melanjutkan kunjungannya ke Vietnam untuk menjalin kerjasama dibilang pertahanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!